Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini kita akan bicara mengenai cara mencapai operational excellence atau kesempurnaan dalam hal operasional atau pengelolaan suatu perusahaan dan customer intimacy atau kedekatan dengan konsumen menggunakan enterprise applications. Yang akan kita bicarakan ini tentang enterprise applications, tapi dengan penggunaan yang berbagai rupa. Tentunya kita akan mulai dulu untuk memahami apa itu enterprise applications. Pembicaraan kita mulai dengan pemahaman mengenai enterprise systems. Jadi istilahnya macam-macam, karena kadang-kadang lebih banyak jargon. Tapi intinya dia itu suatu kumpulan software-software yang terintegrasi dan menggunakan database yang terpusat, yang mengumpulkan data dari berbagai divisi yang ada di dalam perusahaan untuk penggunaan semua aktivitas internal dari perusahaan tersebut. Karena dia terintegrasi sifatnya, maka suatu data yang dimasukkan melalui satu bagian dari sistem itu otomatis akan diproses dan siap untuk digunakan pada bagian yang lain. Contohnya, misalkan ada pesanan masuk. Satu pesanan masuk kan di bagian penjualan. Tapi otomatis nanti data itu akan terakses oleh bagian keuangan, data itu akan terakses oleh bagian procurement, bagian yang melakukan pengadaan barang mentah misalkan, karena semuanya menyatu. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk berbagai divisi-divisi, tapi semuanya menyatu, sambung-menyambung menjadi satu, terintegrasi. Nah, istilahnya macam-macam. Bisa enterprise systems, bisa enterprise resource planning systems, dan sebagainya. Bisa juga enggak pakai istilah ini, tapi bisa pakai brand tertentu yang sudah terkenal, bahwa dia menyediakan suatu sistem yang terintegrasi. Nah, contohnya ada di sini. Kita bisa melihat ada database yang tersentralisasi, jadi semua data ada di sini. Bukan berarti harus ada dalam satu tempat secara fisik, karena bisa jadi dia terbagi-bagi biar lebih aman, datanya itu di beberapa server data yang terpisah, bisa juga bisa di-mirroring, tapi pada dasarnya dia menyatu. Kemudian database ini akan diakses oleh sistem yang ada di bagian penjualan dan pemasaran untuk mengelola pesanan, untuk perkiraan penjualan, untuk barang yang dikembalikan karena catat, misalkan, atau ada perubahan harga, itu catat di aplikasi ini menggunakan aplikasi yang ada di sales and marketing, ini fungsi-fungsinya. Kemudian juga tercatat ketika ada penjualan, otomatis juga tercatat di bagian finance and accounting, keuangan dan akutansi, sehingga dia bisa melihat dari aplikasi yang ada di sini tentang jumlah uang kas yang ada, karena tadi baru dibayarkan di bagian pemasaran. Kemudian ada juga berapa pihutang yang ada, berapa kredit yang diajukan oleh konsumen, berapa jumlah penjualan. Kemudian di bagian SDM, itu ada aplikasi untuk SDM yang bisa menunjukkan fungsi-fungsinya diantaranya berapa jam pegawainya bekerja, biaya terlalu kerja, dan kebutuhan kahliannya apa. Bisa juga di bagian manufacturing atau bagian produksi. Ini penting sekali ketika menjual barang, harus memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya itu tidak ada, maka harus dipesankan bahan bakunya untuk diproses di bagian produksinya. Oke, maka ada fungsi-fungsi aplikasi di sini, yaitu fungsi untuk materials, untuk pengeluaran bahan baku. Kemudian setelah ada bahan bakunya, dijadwalkan produksinya, dijadwalkan pengiriman barangnya, kalau sudah jadi, ataupun misalkan barang yang belum jadi, kapan datangnya, kemudian ditentukan berapa kapasitas produksinya dan berapa jumlah penjualan yang laku, yang keluar dari gudang. Ini semuanya menyatu. Begitu ada data masuk, nanti data ini bisa diakses dari bagian manapun yang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap divisi. Nah, ini istilah enterprise software ini mengacu pada sistem yang dibuat menggunakan proses-proses bisnis yang sudah ditentukan sebelumnya, yang menggunakan best practice atau tata cara kerja yang baik. Misalkan juga di berbagai departemen, dipakai divisi keuangan, SDM, produksi, pemasaran. Nah, kalau kita ingat, yang namanya sistem informasi itu sistem yang dibuat berdasarkan proses bisnis atau aturan-aturan yang sudah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Nah, ini aplikasinya ada di sini, penggunanya ada di sini, karena suatu software itu sebelum ada software-nya harus ada proses bisnisnya, baru bisa dibuat software-nya. Kemudian tentunya untuk menjalankan, untuk memulai mengembangkan enterprise software, maka perusahaan-perusahaan itu perlu misalkan menentukan terlebih dahulu fungsi apa yang digendai dari sistem ini. Dan dipetakan proses bisnis yang dibutuhkan, yang akan dikonversi ke dalam proses sistem informasinya. Kenapa perlu dipilih fungsinya? Karena tidak mungkin pada awalnya langsung kita akan buat sistem yang, kalau membuat sendiri ya, langsung mencakup semuanya kan agak berat juga. Kecuali kalau memang perusahaan besar, kemudian dia bisa hire, bisa minta tolong konsultan, atau yang sudah jadi gitu mungkin bisa. Tapi pada dasarnya ketika kita menentukan suatu sistem informasi, harus menentukan skopnya, lingkupnya. Nah, lingkupnya ada di penentuan fungsi dari sistem yang akan digunakan. Kemudian kita juga harus menentukan nilai bisnis dari enterprise system. Jadi tidak hanya melihat bahwa asal kita punya sistem informasi beres, tidak seperti itu, tapi kita harus pastikan bahwa dia akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nilai tambah apa yang dicari bisa jadi digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Berarti tata kerja akan lebih efisien, barang akan lebih cepat lewat di proses produksi, kemudian misalkan ketika dibutuhkan barangnya di gudang untuk diproses lebih lanjut, barangnya ada, kemudian tidak terlalu banyak birokrasi, dan seterusnya itu efisiensi operasional. Kemudian bisa juga, jadi ini boleh memilih salah satu atau memilih beberapa di antaranya untuk menentukan apa tujuan dari sistem informasi itu. Misalkan juga untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, kita tentu ingat, kalau untuk mengambil keputusan, berarti tidak bisa saja langsung membuat decision support system. Tapi tentunya harus ada sistem untuk memasok datanya. Berarti ada transaction processing system, mungkin ada management information system, baru membuat decision support system. Tapi barangkali ini nilai tambah yang dicari di enterprise systemnya, maka itu yang harus difokuskan. Atau bisa jadi yang utama adalah memberikan respon yang secepat mungkin pada permintaan konsumen. Ketika ada permintaan atas suatu barang, kita langsung tahu apakah barangnya itu ada atau tidak. Kalaupun tidak ada, kapan bisa selesai diproduksi. Karena ada seorang konsumen butuh 100 barang atau bahkan 1.000 barang yang ada baru seperempatnya, misalkan. Kemudian bisa juga tujuannya, nilai bisnis yang dicari adalah kemampuan untuk menganalisis kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kalau yang istilahnya overall ini agak berat, karena tidak hanya kinerja keuangan, bisa juga kinerja SDM-nya, bisa juga kinerja dari sisi manufakturnya. Kalau Anda pernah dengar tentang siksiksma, itu suatu tata cara untuk menilai kinerja suatu perusahaan secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan. Karena kalau hanya menilai kinerja keuangan itu relatif lebih mudah daripada harus menilai keseluruhan. Tapi manfaat dari enterprise system ini, memang karena dia itu bisa melihat kinerja secara keseluruhan, tidak bagian-perbagian saja. Contohnya, contoh enterprise system, misalkan supply chain management system. Apa yang namanya supply chain? Supply chain itu suatu jaringan dari berbagai organisasi dan proses yang digunakan untuk pengadaan bahan baku, pengubahan menjadi produk, dan distribusi dari produk-produk itu. Jadi, dia itu bukan hanya di dalam perusahaan tertentu, tapi dia merupakan jaringan dari banyak perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan induk, perusahaan yang menjadi pemasok atau supplier, dan juga dia itu merupakan jaringan dari proses, tidak hanya jaringan dari organisasi, tidak hanya jaringan perusahaan, tapi setiap perusahaan mungkin punya proses kerja yang harus disatukan, harus dijadikan satu jaringan agar bisa berfungsi dengan baik sebagai suatu supply chain management system. Kemudian ada yang istilahnya upstream supply chain, ini terkait hubungan rantai pasokan, supply chain ini rantai pasokan, dengan perusahaan yang menyediakan barang, dengan pemasok, juga dengan pemasoknya pemasok, dan seterusnya. Misalkan kita sebuah perusahaan mobil, maka kita harus punya hubungan dengan perusahaan yang membuat ban, tire. Kemudian perusahaan yang membuat ban itu, suppliernya apa? Perusahaan yang menyediakan bahan baku karetnya. Suppliernya perusahaan yang mengolah karet apa? Misalkan pertanian atau perkebunan yang menyediakan pohon-pohon karet yang disadap dan disediakan sebagai bahan bakunya. Itu supplier, suppliernya supplier, dan seterusnya. Nah, perusahaan harus mampu untuk membina hubungan dengan semuanya itu. Kalau downstream supply chain, itu proses yang digunakan untuk mengirimkan barang-barang yang dihasilkan perusahaan sampai pengirimannya kepada konsumen. Jadi ini lebih ke bawah. Jadi downstream itu untuk delivery, untuk pengiriman barang, kalau upstream itu untuk penyediaan bahan bakunya. Ada juga internal supply chain, karena misalkan untuk produksi mobil, kan banyak ya proses-proses, bagian dari proses produksinya, dan masing-masing satu proses produksi menyediakan bahan untuk proses produksi yang lain. Sebelum dirakit, misalkan ada bagian dari perusahaan itu yang membuat mesinnya dulu, merakit mesin. Sebelum merakit mesin, mungkin ada bagian dari perusahaan yang membuat pistonnya. Nah, itu kan juga supply chain juga, tapi di dalam perusahaan tertentu. Kalau contoh di sini, ini Nike. Nike ini perusahaan induknya. kalau upstream itu dia punya supplier, misalkan sole sepatu. Ada supplier atau masuk sole sepatu, itu tier one supplier, pemasuk tingkat satu. Kemudian yang menghasilkan sole sepatu ini tentu mendapatkan bahan, katakanlah lembaran karet, dari tier two suppliers. Ini bahannya dapat karet mentah dari tier three suppliers, dan seterusnya. Itu upstream. Kalau downstream, Nike, perusahaan sepatu ini, juga punya distributor untuk satu wilayah tertentu. Ada distributor tingkat Jawa Tengah dan DIE, misalkan. Dan ada retailer, toko-tokonya yang langsung berhubungan dengan konsumen. Ini semuanya merupakan satu rantai pasukan supply chain. Suatu supply chain management system itu suatu sistem yang mengelola seluruhnya ini, mengelola hubungan dengan pemasok, maupun mengelola hubungan dengan jaringan distribusi. Suatu supply chain management system, atau ini belum sampai ke sistemnya, tapi tentang pengelolaannya, pengelolaan rantai pasukan, itu ternyata dia bisa menghemat biaya operasi perusahaan, karena selama ini, kalau tidak efisien kinerjanya, maka 25 persen dari biaya operasi bisa hilang, bisa terbuang. Kenapa kok bisa? Misalkan ada produk yang terbuang, atau ada barang yang terlalu lama di stok, tidak terpakai, malah rusak, misalkan. Kemudian barang yang disediakan ternyata sudah tidak laku lagi, akhirnya karena sudah tergantikan, barang yang lebih baru itu juga operating expenses yang hilang juga. Kemudian bisa juga supply chain management ini, pengelolaan rantai pasukan, bisa menggunakan strategi just in time, yaitu ketika bahan baku itu datang, ketika mereka dibutuhkan. untuk suatu kendaraan mobil, misalkan dalam satu bulan menghasilkan seribu mobil, nanti jumlah ban itu kan tidak langsung hari Senin tanggal 1 itu membuat seribu mobil, tapi kan secara teratur, misalkan ada 30, hari berikutnya 35, dan seterusnya. Kalau puluh per hari itu ada pasokan ban yang datang, sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk hari itu, untuk saat itu. Itu komponen datang ketika dia dibutuhkan. Kemudian ban jadinya, barang yang sudah selesai diproduksi, juga langsung dikirimkan, tidak ada gudang untuk penyimpanan barang, tapi langsung dikirimkan ke distributor. Ada juga konsep safety stock. Safety stock ini stock atau inventory atau persediaan yang diperlukan agar ada fleksibilitas dalam supply chain. Yang jadi masalah kadang-kadang ada yang rusak mesinnya. Di sini sole sepatunya ada satu lini produksi yang ternyata rusak, sehingga tidak bisa memproduksi sole sepatu tipe tertentu. Di sini kan jadi kerjanya timpang. Kalau mengandalkan just-in-time strategy, itu tidak boleh ada yang mandek di satu tempat, ya ada kerusakan, maka perlu ada safety stock juga, yaitu suatu penyangga sejumlah barang persediaan yang digunakan sebagai penyangga kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi di rantai pasokannya, di jaringan sebelumnya maupun setelahnya. Kemudian ada istilah balwip effect. Ini informasi tentang suatu produk itu bisa jadi terdistorsi. Informasinya, ternyata kayaknya di sosmed banyak sekali permintaan atas sepatu Nike jenis tertentu, misalkan. Kemudian, tiba-tiba ini, tiba-tiba suppliernya menyiapkan bahan baku banyak banget. Tapi ternyata tidak dibutuhkan karena ternyata penjualannya tidak se-intensif itu. Nah, balwip effect itu menunjukkan bahwa ketika ada ketidakpastian atau ada informasi yang tidak akurat, tidak tepat dari ujung, dari downstream ini, ke belakangnya itu semakin besar stok yang harus disediakan pada tingkatan. Ketika konsumen ini penjualannya tidak pasti, retailer, penjual toko-toko itu kan mestinya menyediakan barang lebih dari yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena susah menerka apakah nanti jangan sampai kehabisan stok sehingga orang tidak jadi beli. Kemudian, stok diperbanyak. Karena di sini ada ketidakpastian atau informasinya tidak akurat, maka persediaan di distributor tambah semakin besar lagi. Di manufaktur semakin besar lagi dan seterusnya. Sampai di tingkat supplier, mereka harus menjualkan barang yang ternyata tiga kali lebih besar daripada kebutuhan sesungguhnya. balweb efek ini menyebabkan inefisiensi dan harapannya dengan menggunakan sistem informasi, balweb efek ini bisa dihindari atau paling enggak dikurangi, sehingga bisa menghilangkan atau mengurangi operating expenses tadi. Supply chain management software itu bermanfaat untuk dua hal. Dia bisa digunakan untuk perencanaan, dia bisa digunakan untuk eksekusi atau menjalankan sistem supply chain-nya. Kalau untuk perencanaan, maka dia misalkan bisa melakukan pemodelan tentang rantai pasukan yang sudah ada. dilihat efisien atau tidak, kemudian kalau terjadi perubahan permintaan, bagaimana efeknya terhadap rantai pasukan, kemudian bisa merencanakan juga, digunakan untuk merencanakan, ini sistem informasinya, digunakan untuk merencanakan cara memenuhi permintaan dari pasar. Bisa juga untuk optimize sourcing, jadi mencari bahan baku yang paling murah atau paling efisien dari pemasok yang paling tepat, karena pemasok untuk satu barang, untuk salah sepatunya mungkin banyak, tapi mana yang paling tepat, paling efisien, juga untuk perencanaan produksinya. Juga dia bisa digunakan untuk mengatur tingkat persediaan yang diperlukan, biar tidak terlalu banyak persediaannya, karena yang namanya persediaan itu harus mengeluarkan biaya besar, harus menyediakan gudang, menyediakan satpam, menyediakan suhu yang optimal untuk menyimpan barang, berarti listrik, dan selanjutnya. Kemudian dia juga digunakan untuk perencanaan untuk menentukan rute perjalanan yang paling efisien juga. Ini sistem informasi untuk perencanaan rantai pasukan. Untuk menjalankan rantai pasukan, dia bisa digunakan untuk mengatur aliran produk melalui sistem distribusinya. Jadi ini lebih ke downstream kalau untuk sistem eksekusinya. ada beberapa isu global mengenai supply chain, misalkan jarak geografis yang jauh, karena yang namanya supply chain ini sifatnya global. Perusahaan di Amerika misalkan mengambil bahan baku dari Indonesia, dari Singapura, dari Cina, dan seterusnya. Perbedaan waktu juga menjadi masalah, jamnya berbeda, jam kerjanya berbeda, kemudian berbagai negara yang punya standar yang berbeda, punya permintaan sistem ketenagaan kerjaan yang berbeda. Internet bisa membantu mengatasi kompleksitas ini. Jadi misalkan untuk pengelolaan bergudangan, transportasi, logistik, maupun untuk outsourcing. Supply chain management system itu ada yang push-based model, atau dibuat berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi inventory atau persediaan barang. Bisa juga pull-based model, yaitu berdasarkan permintaan pasar. Dan juga penggunaan internet, ini memungkinkan yang tadinya namanya supply chain, rantai pasukan itu tadinya kan linear, tidak paralel, tapi sekarang bisa dilakukan secara paralel. Misalkan ini kalau push-based, kalau kita ingat push-based itu build to start, jadi berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk agar persediaan barangnya tidak habis. Kalau pull-based, ini semuanya berdasarkan customer-nya. Kalau di sini dari manufaktur perusahaan kita, kita minta ke supplier dan kita dorong persediaan kita melalui sistem distribusinya. Kalau pull-based, ini berdasarkan permintaan konsumen, nanti retailer otomatis akan menambah stoknya, distributor juga menambah stoknya, otomatis manufaktur perusahaan akan minta bahan baku dari supplier. Ini sistemnya lebih tepat, tapi butuh efisiensi yang lebih tinggi. Kalau ini berdasarkan permintaan yang real ada di lapangan. Kemudian penggunaan internet itu sekarang memungkinkan supply chain tidak hanya bersifat satu deret saja, tapi dia bersifat seperti jaring laba-laba. Karena supplier itu tidak hanya berhubungan dengan perusahaan induknya, tapi dia juga bisa akhirnya berhubungan misalkan dengan distributor, dia bisa tahu data paling tidak ada distributornya. Atau manufaktur itu bisa langsung juga melihat data dari bagian-bagian lain dari jaring-jaring ini. Ini dimungkinkan oleh penggunaan sistem informasi. Nah, nilai bisnis, kita selalu kembalikan nilai bisnis dari suatu sistem, kalau bercara dari sistem informasi manajemen, ini manfaatnya adalah untuk menyesuaikan bahan baku dengan permintaan, jangan sampai kita kelebihan persediaan. Kemudian meningkatkan pengiriman barang lebih cepat, misalkan pengiriman barang ke pasarnya, ke konsumen yang membutuhkan, kemudian aset yang digunakan, misalkan pabriknya, mesin-mesin produksi, gudang, itu aset, digunakan lebih efektif, kemudian untuk mengurangi biaya untuk pengelolaan rantai pasukan. Karena, kenapa penting? Rantai pasukan itu ternyata biayanya mencapai 75 persen dari seluruh biaya operasi suatu perusahaan, seluruh biaya produksi suatu perusahaan, itu 75 persen untuk pengelolaan rantai pasukan. Tentunya, kalau kita bisa lebih efisien, maka penjualan kita diharapkan juga akan lebih meningkat. Demikian penjelasan awal, bagian pertama dari bab 9, semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.